Saudara Partai Gerindra mengklaim Prabowo sudah diminta secara lisan oleh Presiden terpilih Jokowi Dodo untuk membantu pemerintahannya. Gerindra pun juga mempersiapkan kadernya jika jadi masuk kabinet. Hal ini dinyatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ambat. Sufmi menyatakan sudah ada perbincangan antara Presiden terpilih Jokowi Dodo dan Ketua Umum Partai Gerindra tentang kemungkinan Gerindra masuk kabinet mendatang. Meski demikian, Sufmi menyatakan Gerindra akan masuk kabinet jika konsep yang ditawarkan Gerindra diterima oleh Jokowi. Jadi sebenarnya setelah MRT itu kan memang disampaikan, kalau memang pemerintah yang menginginkan kita ikut untuk sama-sama membangun bangsa dan negara, bahwa kemudian ya kita diperlukan untuk membantu, ya kita punya beberapa konsep. Baru kemudian, kalau konsepnya diterima kan baru kita lihat. Yang diterima ini konsepnya apa aja bidangnya. Kalau bidangnya ada berapa kan baru tahu orang yang perlu berapa. Baru kita pilih orangnya yang capable dikitaran. Dan kayaknya begitu. Sampai sekarang, kita nggak pernah ngomong kita minta sekian atau dari sana nasi sekian. Nggak ada. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Nonaktif Puan Maharali menyebut jika Ketua Umum Megawati Soekarno Putri telah mengantongi nama-nama calon menteri. Puan menambahkan jika PDIP telah menyiapkan lebih dari 10 nama calon menteri untuk masuk ke dalam Kabinet Jokowi Maruf Amin. Jumlah ini dianggap wajar mengingat posisi PDIP sebagai partai pemenang pemilu. Nama-nama sudah ada dong. Partai sebesar ini masa nggak punya nama? Siapa contohnya? Ya banyak. Ya menurut kalian siapa? Pantai salah nggak tiga nama? Ya contoh dari kalian siapa yang pantas? Nah bingung kan menjawabnya? Ya udah nanti aja lihat. Mbak Buana ya? Ya lihat lagi nanti. Ya tunggu nanti. Jadi belum ada bocoran nama? Nama sudah ada di kantong Ketua Umum. Kita juga sudah membahas, terbatas, tertutup. Ya tapi ya nantilah masih Oktober kok masih lama. Ya lebih dari 10 dong? Ya lebih dari 10 lah. Kan kemarin Presiden bilang bahwa insya Allah PDI Perjuangan akan mendapatkan posisi lebih banyak karena memang suaranya lebih banyak dan merupakan partai pemenang pemilu. Sementara itu politisi PDIP Masinton Pasaribu menilai wajar jika PDIP mendapat kursi menteri terbanyak dalam Kabinet Jokowi Maruf karena PDIP pemenang pemilu 2019. Masinton menilai permintaan Megawati kepada Presiden Jokowi adalah bentuk keterbukaan Megawati sehingga tidak perlu lagi isyarat-isyarat politik. Ya itu bagian dari keterbukaan Ibu Megawati kepada Pak Jokowi ya ya di forum kongres langsung disampaikan tidak perlu harus mindik-mindik datang ya bisik-bisik minta ke Pak Jokowi gitu tetapi ya itu sangat fair ya walaupun itu tetap ditentukan oleh prerogatif Presiden tapi itu disampaikan secara terbuka dan apa namanya masa partai yang tidak lolos apa aja juga bisik-bisik pengen minta menteri kok masa partai pemenang ya wajar aja kalau menyampaikan secara terbuka seperti itu. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tidak keberatan jika PDIP meminta jatah kursi menteri terbanyak. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga membantah jika Partai Nasdem ikut meminta jatah menteri kepada Presiden terpilih Jokowi Dodo. Nasdem gak ada minta-minta. Jadi saya harus lempang karena gak pernah kita minta-minta kursi itu. Tergantung Pak Presiden aja dia perlukan Nasdem, boleh gak dia perlukan cuma gak apa-apa. Apa Nasdem? Nasdem gak ada. Gak tahu dan tidak minta dan memang tetap komit. Artinya memberikan dukungan tanpa syarat. Dan itu saya pikir harus kita yakin dengan bersama. Dan itu pride saya sebagai pimpinan partai ini. Tidak pernah saya bicara satu minggu yang lalu begini kemudian minggu ke depan begini. Cilaka kita ini. Satu kali secara resmi saya katakan Nasdem. Saya harus katakan benar-benar sungguh-sungguh memberikan dukungan tanpa syarat. Gak ada urusan di beberapa kursi, mau satu, mau dua. Gak ada, gak ada masalah. Ya wajarlah Partai Pemenang Pemilu kan harus lebih banyak.